selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Presiden Joko Widodo berterima kasih atas pengabdian yang telah diberikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info hal tersebut tertuang dalam keputusan Presiden, Kepres nomor 41 P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas wawenang, dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia maju periode tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024 Kepres tersebut diteken Jokowi pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023 Beleit itu terbit usai Kejaksaan Agung menetapkan Pleit sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Bestrans Chaffer Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 Selain itu, dalam kepres tersebut Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, PLT, wawenang dan tanggung jawab Menkom Info Jokowi turut membeberkan alasan dan pertimbangan penunjukan itu yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Komunfo sampai pengangatan Menkom Info Definitif